KH Abdul Wahab Hasbullah lahir di Jombang tanggal 31 Maret tahun 1888. Adalah salah satu ulama pendiri Nahdlatul Ulama yang berpandangan modern dan diplomatis. Sekaligus kiai asal pondok pesantren Bahrum Ulum Tambak Beras, Jombang. Ia juga merupakan pengarang lagu Yah laluaton yang banyak dilantunkan warga NU. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2014. KH Abdul Wahab Hasbullah merupakan bapak pendiri NU. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin atau Hezbuloh ketika melawan penjajah Jepang. Ia juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantara. Tahun 1916 mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Watan. Kemudian pada 1926 menjadi ketua tim Komite Hijaz yang menemui Raja Arab Saudi. KH Abdul Wahab Hasbullah juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, syuriyah dan tanfiziyah sebagai usaha pemersatu kalangan tua dengan muda. KH Abdul Wahab Hasbullah adalah pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdien. Ia merupakan seorang ulama yang menekankan pentingnya kebebasan dalam keberagamaan terutama kebebasan berpikir dan berpendapat. Untuk itu Kiai Abdul Wahab Hasbullah membentuk kelompok diskusi Taswirul Afqar di Surabaya pada 1914. Mula-mula kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta yang terbatas. Tetapi berkat prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat yang diterapkan dan topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan kemasyarakatan yang luas. Dalam waktu singkat kelompok ini menjadi sangat populer dan menarik perhatian di kalangan pemuda. Banyak tokoh Islam dari berbagai kalangan bertemu dalam forum itu untuk memperdebatkan dan memecahkan permasalahan pelik yang dianggap penting. Taswirul Afqar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren. Ia juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antar tokoh nasional sekaligus jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak. Maka jelas pula kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengkaderan bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan dan dunia politik. Bersamaan dengan itu, dari rumahnya di Kertopaten, Surabaya, Kiai Abdul Wahab Hasbullah bersama Kahamas Mansur menghimpun sejumlah ulama dalam organisasi Nahdlatul Watan. Dari organisasi inilah Kiai Abdul Wahab Hasbullah mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari ulama pesantren yang kurang lebih sealiran dengannya. Di antara ulama yang berhimpun itu adalah Kiai Bisri Shansuri dari Denanyar Jombang, Kiai Abdul Halim dari Leimunding Cirebon, Kiai Ahwi Abdul Aziz, Kiai Masum dari Lasem dan Kiai Kolil dari Kasingan Rembang. Dari catatan sejarah berdirinya GP Ansur dilahirkan dari Rahim Nahdlatul Ulama. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Watan. Organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalik dan pembinaan kader. Kah Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional dan Kahamas Mansur yang berhaluan modernis. Akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. Dua tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung Kah Abdul Wahab Hasbuloh, yang kemudian menjadi pendiri NU, membentuk wadah dengan nama Shubanul Watan atau Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya gerakan pemuda Ansur setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU atau PPNU, Pemuda NU atau PNU, dan Ansurunah Datul Ulama atau ANO. Terima kasih telah menonton!